Saya tidak pakai sayidina waktu sholat Iya Kadang-kadang mau merupakannya perlu waktu juga Iya Enggak apa-apa Jadi mungkin penyebabnya waktu sholat tidak ada Ada hadis bunyi begini Latu sayiduni fis sholat Jangan baca sayidina ketika sholat Ini hadis Diteliti oleh seluruh pakar-pakar hadis Termasuk oleh Imam As-Sakhawi Di dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasana Hadis palsu Yustahabul itiyan bisyadah Qobla ismihi sallallahu alaihi wasallam Sunnat hukumnya Sebelum menyebut nama Nabi Muhammad Kita menyebutkan kata sayidina Dan kiai kita ini Sayyidi Syekh Abdul Wahab As-Sya'arani Termasuk ulama Besar yang mengikuti Bahwa sunnat Membaca sayidina Sebetulnya Sebetulnya Hukum membaca sayidina sudara Sebelum lafad Muhammad Adalah perkara bukan kategorinya usuluddin Bukan kategorinya yang prinsip pada agama Sehingga yang tidak membacanya Menyebabkan masuk neraka Tidak Tapi sayidina ini Kategorinya furu'uddin Cabang agama Hanya berbicara Tentang adab umat Kepada Nabi yang dicintainya Ada sebagian orang Tidak mahu Membaca sayidina Dari mana mereka tidak mahu ini Dari apa Yang Imamul Bukhari Riwayatkan Di dalam sahihul Bukhari Ka'ab bin Ujrah Radiyallahu ta'ala'an Beliau bilang Kepada Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan sahabat yang lain juga banyak Kata Ka'ab bin Ujrah Radiyallahu ta'ala'an Ammas salamu Faqad alimna Faqaifanusalli alaika Ya Rasulullah Ada pun cara kami salam Wahai Nabi Muhammad Yang Al-Quran kata Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslima Salawat dan salamlah Kepada Nabi Muhammad Salam kami ngerti Yang dibimbing dalam At-tahiyat Assalamualaika Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Salawat belum Bagaimana cara kami Bersalawat Kepada mu Wahai Nabi Muhammad Dalam salat kami Maka kata Nabi Faqalal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Nabi menjawab Kulu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wabarak ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alami Innaka Hamidun majid Kata Nabi Baca aja Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Sampaila innaka hamidun majid Ketika Nabi Ditanya bagaimana Bersalawat Pada hadis ini Nabi tidak mengata Ucapin aja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nggak ada Sayyidinahnya Tapi Nabinya Ucapin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Dan seterusnya Karena tidak ada Pada hadis Yang di Bukhari ini Maka adalah Sebagian orang Tidak mau Membaca Membaca Sayyidina Ini diantaranya Kenapa Orang Nggak mau Membaca Sayyidina Namun Sudara Hadisnya Bukan ini Doang Masalahnya Masih banyak Hadis-hadis Nabi Kita nggak boleh Ketika ditanya Gajah Lalu pegang Ekornya Gajah itu Segede ular Hanya ekor Dasarnya Ini keliru Memandangnya Namanya Tidak utuh Dan ini Seringkali Orang menjadi Keliru Dalam kehidupan Kita Sebelum Membahas itu Sudara Apa yang Kiai kita tulis Dalam kitab kita Yang kita bedah ini Sayyidina Sudara Secara bahasa Maknanya Banyak Ini yang Kita harus Fahami Apa sih Sayyidina Itu Maknanya Maknanya Sayyidina Dalam bahasa Rab Man Sada Fi Qawmi Sayyidina Itu adalah Orang Yang Memimpin Pada Kaumnya Pada Masyarakatnya Sayyidina Itu Pemimpin Kami Pemimpin Kami Sayyidina Yang kedua Sudara Arti Sayyidina Itu adalah Man Kathur Sawadu Arti Sayyidina Itu Adalah Orang Yang Banyak Pengikutnya Orang Yang Banyak Pengikutnya Bila Dikata Sayyidina Adalah Orang Yang Memimpin Kaumnya Nabi Muhammad Juga Memimpin Kaumnya Orang Yang Banyak Pengikutnya Maka Nabi Muhammad Juga Orang Yang Banyak Pengikutnya Ketiga Sayyidina Itu Maknanya Artinya Sayyidina Itu adalah Orang Yang Manakala Manusia Mengalami Kesulitan Banyak Berkonsultasi Mengadu Kepadanya Dan Dan Itu Pun Juga Nabi Muhammad Seperti Itu Mana Lagi Sayyidina Maknanya Sayyidina Adalah Dusharaf Wal Imrah Wat To'ah Arti Sayyidina Itu adalah Orang Yang Memiliki Kemuliaan Orang Yang Memiliki Kepatuhan Orang Yang Memiliki Kepemimpinan Maka Sayyidina Dalam Bahasa Indonesia Artinya Junjungan Kita Pemimpin Kita Baginda Kita Itu Dalam Bahasa Indonesia Daripada Sayyidina Dari Mana Ini Ulama Menyuruh Kita Untuk Membaca Sayyidina Sudara-sudara Sekalian Yang Mulia Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat Ali Imran Pada Ayat Berapa Ya 39 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Inna Allaha Yubashiruka Bi Yahya Musaddiqan Bikalimatin Min Allah Wa Sayyidan Wa Hasuran Wa Nabiya Min Assalihin Kata Kata Allah Kepada Nabi Yahya Ayat Kepada Nabi Zakaria Wahai Zakaria Lewat Malaikat Jibril Zakaria Karena Minta Keturunan Nabi Zakaria Tuhan Anugerahi Kami Anak Keturunan Yang Baik Yang Soleh Lalu Malaikat Jibril Datang Kepada Nabi Zakaria Wahai Zakaria Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Kabar Gembira Kepada Engkau Dengan Punya Anak Keturunan Laki-laki Namanya Yahya Yang Yahya Ini Membenarkan Dengan Kalimat Allah Membenarkan Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Isa Dan Nabi Nabi Sebelumnya Dan Nabi Yahya Ini Adalah Sayyid Allah Menyebutkan Kepada Nabi Zakaria Bahawa Anaknya Ini Adalah Sayyidun Nas Sayyidina Pemimpin Kita Manusia Artinya Kata Para Ulama Tafsir Bila Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Kepada Nabi Yahya Alayhi Salam Menyebutkan Kata Sayyidun Atau Kata Sayyidina Pada Al-Quran Boleh Buat Nabi Yahya Masa Iya Buat Nabi Muhammad Tidak Boleh Maka Dia Mencoret Ayat Quran Itu Ketika Dia Melarang Bila Allah Mengizinkan Menuliskan Pada Ali Imrah 39 Adawa Sayyidun Bahawa Nabi Zakaria Itu Nabi Yahya Adalah Sayyidinas Adalah Pemimpin Manusia Adalah Panuta Baginda Boleh Buat Nabi Zakaria Masa Iya Allah Izinkan Nabi Zakaria Untuk Kita Sebut Sayyidina Lalu Kepada Nabi Muhammad Kita Tak Boleh Amat Sangat Keliru Orang Yang Melarang Itu Padahal Nabi Muhammad Dengan Nabi Zakaria Dia Faham Tinggian Nabi Muhammad Bahkan Dengan Seluruh Nabi Nabi Yang Lain Seluruh Makhluk Yang Lain Tinggian Nabi Besar Muhammad Bila Kepada Yang Lebih Rendah Dari Nabi Muhammad Boleh Kita Ngomong Sayyidina Masa Kepada Yang Lebih Tinggi Kita Tak Boleh Ini Ulama Kemudian Mengata Di dalam Kitab Di samping Itu Sudara Di dalam Surat Apa itu An-Nur An-Nur Ayat 63 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Kepada Umat Nabi Muhammad Yang Merasa Cinta Amat Nabi Muhammad Yang Tertanam Di dalam Hatinya Keimanan Kepada Nabi Muhammad Para Sahabat Kala Itu Dan Tentu Kita Dalam Al-Quran Gamblam Allah Jelaskan La Taj'alu Dua Ar-Rasuli Bainakum Kadu'ai Ba'dikum Ba'dah Kata Nabi Jangan Anda Panggil Nabi Muhammad Seperti Anda Panggil Kayakawan Sendiri Ibnu Kasir Murid Ibnu Taimiyah Di dalam Tafsirnya Pada Menyoroti Surat An-Nur Ini Mengutip Daripada Ibnu Abbas Sahabat Nabi Yang Pakar Tafsir Kenapa Ayat Ini Turun Dulu Sahabat Itu Menyebutkan Aman Nabi Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Nggak ada Sayyidina Maka Diingetin Ama Allah Tentang Kedudukan Ini Hamba Hebat Ini Jangan Sembarangan Nabi Muhammad Jangan Panggil Namanya Haja Allah Masyali Ala Muhammad Jangan Ini Pemimpin Begitu Ini Pemimpin Allah Yang Yoro Tapi Tambahin Sayyidina Begitu Kata Allah Jangan Langsung Sama Seperti Kita Punya Bapak Di Kakak Kita Bapak Kita Namanya Ahmad Udin Bin Ahmad Karena Nama Bapak Kita Ahmad Nggak Ada Tambahan Kata Bapak Kata Ayah Lalu Kita Bilang Mad Bagi Duit Jangan Ya Nggak Nggak Ada Kata Ayah Itu Nggak Ada Kata Ayah Itu Dikat EP Tapi Tata Supan Am Ayah Kita Ayah Bagi Duitlah Jangan Ahmad Bagi Duit Jangan Ini Namanya Apa Namanya Songong Namanya Songong Ini bukan Bahasa Betawi Asalnya Ini bahasa Inggris Song Artinya Lagu Begitu Tapi Kalau Orang Kelakuannya Berlagu Song Begitu Jadi Sayyidina Jangan Ini Namanya Pendidikan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Dari Sinilah Ulama Menyuruh Kita Sebagai Umat Amalin Al-Quran Jangan Langsung Amal Nabi Muhammad Allah Masalli Ala Muhammad Pakai Sayyidina Di samping Itu Sudara Dalam Hadis Yang Sahih Imam Muslim Riwayatkan Di Dalam Sahih Muslim Imam Abu Dawud Di Dalam Sunnah Abu Dawud Imam Ahmad Di Alayhi Wasallam Ana Sayyidu Waladi Adam Yawmal Qiyamah Walafakad Kata Nabi Aku Ini Sayyid Pimpinan Anak Cucu Adam Pada Hari Kiamat Bukan Karena Berbangga Bangga Akan Tetapi Karena Tahadus Bin Ne'ma Aku Sayyid Jadi Nabi Itu Sayyiduna Pimpinan Anak Manusia Semuanya Nabi Sendiri Ngomong Ana Sayyidu Waladi Adam Ada Sayyidun Aku Ini Pimpinan Nabi Sendiri Yang Ngomong Begitu Bahkan Di Dalam Mu'jam At-Tabarani Nabi Menyampaikan Ana Sayyidul Alami Aku Adalah Pimpinan Orang Alam Semesta Itu Nabi Pakai Sayyidu Juga Nabi Itu Begitu Di Dalam Mu'jam At-Tabarani Bahkan Bukan Saja Untuk Dirinya Rasulullah Nabi Sendiri Didik Umat Di Madinah Ada Kiai Gede Kepala Suku Madinah Namanya Sa'ad Bin Mu'ad Ini Hebat Diplomat Sahabat Aguh Waktu Datang Nabi Lagi Duduk Mengajar Mu'ad Sa'ad Bin Mu'ad Datang Apa Kata Nabi Kepada Semua Sahabat Kumu Ila Sayyidiku Ini Ngomong Sayyid Nabi Kepada Sahabat Ayo Pada Diri Untuk Memberikan Hormat Kepada Pimpinan Anda Semua Pada Diri Orang Diri Karena Ada Kiyai Besar Dari Ansar Bahasanya Nabi Kumu Ila Sayyidiku Tidak Bilang Kumu Ila Sa'ad Bin Mu'ad Ayo Diri Ini Sa'ad Bin Mu'ad Datang Ini Diri Diri Ada Kiyai Datang Pimpinan Enggak Menyebut Nama Penghormatan Nabi Sematkan Kepada Sahabatnya Sa'ad Bin Mu'ad Dengan Bahasa Sayyidina Sayyidina Umar Bin Khotob Sebagai Manusia Sahabat Agum Rasulullah S.A.W. Yang Nabi Suruh Dalam Hadis Yang Suha'ih Ikuti oleh Kalian Umat Islam Orang Mana Saja Umat Islam Dua Orang Sesudah Kematian Abu Bakar Dan Umar Imam Bukhari Tuliskan Hadis Di Dalam Sahih Bukhari Sayyidina Umar Bin Khotob Saat Abu Bakar Datang Sebagai Khalifah Kaum Muslimin Apa Kata Sayyidina Umar Abu Bakarin Sayyiduna Wa Ataqu Sayyidana Abu Bakar Itu Adalah Pimpinan Kita Dia Memerdekakan Pimpinan Kita Maksudnya Bilal Bin Abirobah Artinya Umar Bin Khotob Kepada Abu Bakar Menyebut Sayyiduna Enggak Diomelin Oleh Rasulullah Apalagi Bid'a lo Bid'a Bid'a Enggak Pernah Rasulullah Begitu Emang Hebatan Kita Apa Kita Nunjuk Nunjuk Ke Orang Ini Namanya Kurang Sopan Kita Amah Habibuna Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Was Sahbih Was Sallam Lalu Bagaimana Ulama Menyoroti Hadis Nyelip Satu Di Bukhari Waktu Nabi Ditanya Kaifan Musalli Alaika Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Bagaimana Kami Bersorot Kepadamu Lalu Nabi Ajarkan Kulu Allahumma Salli Ala Muhammad Enggak Pakai Sayyidina Ada Apa Ini Kata Ulama Inilah Tawaduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Nabi Itu Tawaduk Orang Yang Amat Sangat Terendah Hati Jadi Kalau Ditanya Namamu Siapa Nama Saya Profesor Doktor Enggak Usah Amat Begitu Nabi Enggak Begitu Ini Lagi Bilangin Nama Dirinya Walaupun Nabi Bilang Begitu Ada Kiai Ada Orang Namanya Profesor Doktor Fulan Fulan Kita Jangan Panggil Namanya Aja Pro Adab Kita Adapun Dia Ketawa Duan Dia Dia Enggak Menyebutkan Gelar Gelar Dia Itu Adalah Ketawa Duan Dia Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Bukankah Ini Perintah Dari Nabi Kulu Ayah Ucapkan Kulu Amrun Perintah Dari Nabi Ini Ini Bagaimana Nabi Perintahkan Maka Kata Ulama Ini Kita Walaupun Ini Nabi Perintahkan Tapi Kita Diajarkan Kaidah Dalam Islam Sulukul Adab Awla Min Imtisalil Awamir Menempuh Jalur Tata Sopan Lebih Tinggi Dan Lebih Diprioritaskan Dibanding Mengikuti Perintah Saja Begitu Saudara Contohnya Sedin Abu Bakar Waktu Nabi Sakit Abu Bakar Disuruh Ngimamin Maka Abu Bakar Maju Ngimamin Eh Nabi Berasa Datang Hadir Abu Bakar Enggak Enggak Mau Kata Nabi Ayo Abu Bakar Imamin Aja Nabi Abu Bakar Enggak Mau Kata Abu Bakar Ketika Nabi Suruh Abu Bakar Imamin Perintah Dari Nabi Dan Perintah Nabi Wajib Adanya Untuk Diikuti Abu Bakar Enggak Kata Abu Bakar Tidak Rasulullah Tidak Pantes Bagi Abu Bakar Anaknya Abi Kuhafa Ngimamin Rasulullah Adir Engkau Saja Kenapa Abu Bakar Enggak Mau Abu Bakar Menempuh Jalur Adab Meski Nabi Perintahkan Untuk Ngimamin Abu Bakar Enggak Mau Ada Nabi 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 Namanya Menempuh Jalur Adab Itu Lebih Diprioritaskan Dibanding Sebatas Mengikuti Perintah Contoh Logika Sederhana Orang tua Kita Nyuruh Kita Ngambil Air Kata Emak Kita Amak Kita Sebagai Anaknya Tom Kalau orang Betawik Emak Malam Pengen Tahajud Tolong Timbain Air Barang Seember Buat Emak Ambilin Air Seember Ini Namanya Seorang Ibu Menyuruh Anaknya Ngambil Air Seember Tapi Si anak Enggak Ngelihat Kolamnya Kosong Dia Ngisi Sekolam Penuh Anakmu Padahal Perintahnya Seember Seember Dia Isi Sekolam Ini Menyalahi Perintah Enggak Menyalahi Perintah Enggak Menyalahi Kira-kira Ibunya Ngamuk Ngamuk Enggak Kenapa Enggak Ngamuk Ngamuk Kan Diperintahkan Seember Ngapa Sekolam Ibunya Kenapa Enggak Ngamuk Ngamuk Apa Gira Kenapa Gira Karena Anaknya Paham Begitu Menjalankan Tata Sopan Itu Lebih Tinggi Dibanding Sebatas Perintah Mentang Mentang Banyak Bagi duit Dua ribu Kasihnya Benar-benar Dua ribu Ini namanya Gak Ngerti Kasih Yang Banyak Gitu Bahasanya Dua ribu Kasih Seratus Ribu Kasih Sejuta Itu Namanya Menyalahi Perintah Tapi Dipuji Oleh Agama Karena Menjalankan Tata Sopan Meski Perintahnya Allah Masalli Ala Muhammad Perintahnya Tapi kita Ngambil Jalur Tata Sopan Bahkan Perintah Dijalanin Lebih Sopannya Dijalanin Allah Masalli Ala Muhammad Perintah Perintah Doang Tidak Ada Sopannya Nabi Muhammad Allah Masalli Ala Sopan Perintah Dijalanin Plus Menjalankan Tata Sopan Orang Ini Akan Sangat Dipuji Oleh Nabi Muhammad Mengerti Mengagumkan Nabi Muhammad Enggak Sebatas Ah Nabi Gagak Suruh Tapi Banyak Pada Materi Materi Yang Lain Nabi Suruh Dan Inilah Ulama Ulama Dari Kalangan Ahlus Sunnah Waljab Memahami Tentang Betapa Pentingnya Menghormati Daripada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Ala Sallam Karena Itu Sudara Beberapa Sudara-sudara Kita Kau Muslimin Memang Kurang Suka Dengan Sayyidina Karena Versi Bahasa Arab Tapi Yakin Kami Temukan Dalam Banyak Kesempatan Beberapa Kawan Kita Yang Sayyidina Tak Suka Alergia Mas Sayyidina Tapi Waktu Dia Sambutan Selanjutnya Salawat Dan Salam Kita Haturkan Kepada Junjungan Kita Itu Sayyidina Versi Bahasa Nisa Begitu Malah Junjungan Kita Enggak Ada Bahasa Arab Tapi Baca Juga Kudunya Kalau Dia Pengen Benar-benar Pure Salawat Dan Salam Moga Allah Haturun Kepada Si Muhammad Begitu Maka Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Tata Penghormatan Nakiai Kita Ini Termasuk Ulama Yang Bimbing Ruhani Kita Supaya Kita Memiliki Penghormatan Yang Mendalam Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jangan Songong Begitu Amin Nabi Sehingga Beliau Ajarakan Kepada Kita Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammad Maddad